Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mas Agus? Baik, saya sapa dulu ya Para netizen saya dulu Oke, silahkan Terima kasih Pemirsa Sudah melihat Atau mendengarkan Acara di channel Youtube Agus Susanto Channelnya Orang Pertanian Jadi, kali ini Kita Bincang sawit memicarakan Beberapa Kegiatan, inspirasi Yang dapat meningkatkan kita Dalam berbudidaya Tanaman pertanian secara umum Itu baik tanaman pangan Tanaman hortikultura, tanaman Perkebunan Peternakan, perikanan, semua Masuk, jadi Itu untuk Sumbang sih kita untuk negara tercinta Supaya Indonesia itu Maju di dunia Pertanian secara umum Kali ini Kami akan Mendatangkan Narasumber kita Yang sangat terkenal Bahwa ini Terutama untuk Petani-petani Kelapa sawit ini Ini sangat penting Ini karena Ilmu yang diberikan Ilmu-ilmu praktis Yang dapat Membantu secara langsung Dalam berbudidaya Kelapa sawit khususnya Jadi, kali ini Kami akan Mendatangkan Kenara sumber kita Pak Amin Nudin Taibang Jadi, kita Sama Pak Amin Halo, selamat siang Selamat siang Pak Agus Ya, kita Bicarakan yang ringan-ringan Saja Pak Amin Jadi, Pak Amin Ini kan pengalaman Mengendalikan Di bidang kita Yaitu Hama dan penyakit Jadi, untuk Khususnya Hama Itu kan Kita itu Sekarang sering Mengendalikan Ulat api Maupun ulat kantong Tapi, kalau Ini kalau tanamannya Sudah tinggi Kita agak kesulitan Ya kan Pak Amin Nah, itu Ini nanti Akan disampaikan Pak Amin Yang akan Menyampaikan pengalamannya Mengendalikan Ya, ulat api Maupun ulat kantong Dengan menggunakan Insektisida Dipel Dipel apa Pak? Belakangnya lupa saya SC Dipel SC Gitu aja ya Ya Wah, dipel SC Tentunya ini kan Bahan aktifnya kan Basilis kan Pak Betul Oleh karena itu Ada Pameo dulu Mengatakan Bahwa Kalau Apa Bahan aktifnya Basilis itu Tidak bisa menggunakan Thermal fogging Gitu Karena panas Nanti akan merusak Dan sebagainya Tapi Pak Amin Nanti akan menyampaikan ini Apa Tips-tipsnya Kunci-kuncinya Supaya Itu tetap bisa dilaksanakan Dan tentunya Ramah lingkungan Tidak mempengaruhi Serangga Eladipius Jadi Mohon Pak Amin Dijelaskan Ini apa Menggunakan Di bel SC Tadi Menggunakan Alat aplikasi Thermal fogging Gitu Gitu Pak Amin Apakah saya Tunjukkan presentasi Atau hanya Bicara Lisan saja Bicara Lisan saja Lisan saja Oke Bye Bye Ya Teman-teman Semuanya Bahwa Di bel SC Dengan Bahan aktif Baselus turuniensis Varitas kurstaki Ini Saat ini Sudah banyak Petani kelapa sawit Dan perkebunan kelapa sawit Yang menggunakan Di bel SC Nah Ini di bel SC Ini merupakan Insektisida Biologi Dan Memiliki Kelebihan Aman Terhadap Serangga Liduidius Serangga penyerbuk Sehingga Direkomendasikan Untuk digunakan Pada Untuk mengendalikan Ulat api Dan ulat kantong Di perkebunan kelapa sawit Nah Bagaimana Kita menggunakan Di bel SC Nah Pada kesempatan ini Kami akan Menjelaskan Kepada Bapak Ibu Sekalian Tentang Aplikasi Di bel SC Dengan Menggunakan Dermalfogers Alat Dermalfogers Ini biasa Di Petani Di kebun Itu disebut Dengan Alat Foking Yang Satu Tengki Halo Assalamualaikum Ya kan ya Pak Agus ya Betul Alat Satu Tengki ya Istilahnya Di kebun Atau di Perkebun Kalau yang Dua Tengki Nanti yang K22 Bio Kan Gitu Harganya Pahal Jarang Yang Punya Kan Gitu Betul Inilah Kelebihannya Alat yang Satu Tengki Ini Harganya Relatif Murah Sehingga Itu Bisa Dijangkau oleh Petani-petani Kelapa Sawit Atau Perkebunan Dan Buktinya Memang Banyak Sekali Perkebunan Yang Memiliki Alat Fogging Satu Tengki Ini Itu Kelebihannya Sehingga Kami Dari Nufam Indonesia Juga Sudah Mendapatkan Cara Menggunakan Thermal Fogers Ini Dengan Insektisida Di PLSC Nah Apa Saya Perlu Jelaskan Caranya Atau Bagaimana Pak Agus Caranya Iya Pak Caranya Yang Pertama Bahan Yang Perlu Disiapkan Selain Alat Thermal Fogers Tadi Yang Kedua Adalah Air Kemudian Solar Kemudian Surfaktan Atau Emulgator Kemudian Yang Terakhir Adalah Di PLSC Nah Untuk Pemakaian Di Kelapa Sawit Ulat Api Atau Ulat Kantong Kita Menggunakan Dosis 500 Milli Per Hektare Nah Kapasitas Alat Thermal Fogers Itu Kapasitasnya 5 Liter Dan Biasa Digunakan Untuk Luasan Kelapa Sawit 2 Hektare Sehingga Nanti Kita Akan Menggunakan Di PLSC Sebanyak 1 liter Oke Satu itu Yang kedua Volume solar Yang Perlu Disiapkan Adalah 3 liter Atau 60% Kemudian Volume Air Yang digunakan Adalah 850 Milli Kemudian Volume Surfaktan Sekitar 150 Milli Jadi Total Volume Nya Adalah 5 Liter Nah Setelah Menyiapkan Bahan Itu Urutan Mencampur Bahan Bahan Tadi Yang Pertama Air Tadi Sebanyak 850 Milli Tadi Dimasukkan Surfaktan Yang 150 Milli Jadi Setelah Masukkan Surfaktan Kemudian Dikocok Dikocok Itu Artinya Digoncang Atau Seperti biasa Kalau di botol Atau Kalau di ember Biasanya Di ember Itu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Alat Pengaduk Seperti Pengaduk Kue Jadi Alat Pengaduk Itu Bisa Bergeraknya Dari atas Ke bawah Sehingga Terbentuk Larutan Yang Lebih Sempurna Cirinya Larutan Yang Sudah Sempurna Adalah Buihnya Atau Gelembung Dalam Larutan Itu Terlihat Sedikit Itu Cirinya Jadi Kocok Selama 15 Menit Setelah Itu Masukkan Solar Nah Kenapa Solar Karena Ketiga Bahan Tadi Air Kemudian Surfaktan Dan Solar Itu Masuk Dalam Kategori Cair Setelah Masukkan Solar Kemudian Dikocok Nah Bahan Yang Kategorinya Cair Akan Menjadi Pomogen Itu Kalau Di Aplikasi Dicampur Dengan Cara Dikocok Tadi Nah Itu Secara Literatur Seperti Itu Jadi Dikocok Lagi Ditambahkan Solar Kemudian Dikocok Lagi Sampai Terlihat Buihnya Itu Sedikit Atau Gelembung Udaranya Sedikit Selama 15 Menit Setelah Itu Masukkan Dipel SC Kedalam Larutannya Tadi Jadi Dipel SC Itu Masukannya Terakhir Setelah Dipel SC Ini Dimasukkan Karena Bahan Dipel SC Ini Bukan Cair Murni Masih Ada Di Dalam Itu Masih Ada Bahan Bahan Yang Lain Yang Tidak Berupakan Cair Sehingga Pada Saat Dimasukkan Bahan Itu Yang Dilakukan Adalah Diaduk Diaduk Sampai 15 Menit Diaduk Supaya Terlihat Larutan Itu Menjadi Homogen Jadi Begitu Diaduk Dibiarkan Setelah Itu Kemudian Dibiarkan Bisa Sampai Dua Jam Sampai Dua Jam Itu Larutannya Masih Terlihat Homogen Nah Setelah Posisi Seperti Itu Teman Teman Bisa Melakukan Aplikasi Pada Malam Hari Jadi Larutannya Disiapkan Beberapa Jam Sebelum Melakukan Poging Pada Malam Hari Saya kira Itu Pak Agus Itu Teknis Menyiapkan Larutan Dulu Ini Pak Berarti Penting Urutan Itu Tadi Kan Pak Amin Betul Hati-hati Salah Melakukan Pencampuran Dengan Urutan Yang Salah Karena Nanti Berimplikasi Terhadap Homogen Tidaknya Larutan Tersebut Dan Kalau Larutan Tidak Homogen Akan Menyakibatkan Efikasinya Pun Berbeda Jauh Yang Pertama Itu Yang Kedua Dapat Menyebabkan Terus 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 Alat Koking Karena Larutannya Tidak Sempurna Sehingga Ada Muncul Nozel Yang Tersumbat Seperti Itu Pak Amin Itu Persiapannya Dua jam Sebelumnya Tapi Sebelum Mau Diaplikasikan Betul Sebelum Dimainkan Itu Diaduk Juga Itu Sebelum Biasanya Larutannya Sudah Sudah Merata Sudah Sudah Homogen Tetapi Kalau Misalkan Nanti Teman-teman Pengen Diaduk Lagi Silahkan Tidak Ada Masalah Ini Terakhir Ini Pak Amin Berdasarkan Pengalaman Selama Ini Dengan Menggunakan Teknik Tersebut Itu Mortalitas Berapa Persen Pak Amin Apa Ulat Api Maupun Ulat Kantong Ya Kita Baru Sekitar Bulan Lalu Melakukan Aplikasi Untuk Ulat Api Setoran Intens Dan Ulat Kantong Di Daerah Sumatera Selatan Setelah Dua kali Aplikasi Dengan Interval Dua Minggu Mortalitas Di Ulat Api Mencapai 100% Dan Mortalitas Untuk Ulat Kantong Itu Mencapai 85% Ya Wajar Karena ada Kantongnya Ya kan Pak Amin Ya Masih ada Kantongnya Jadi Masih ada Yang disimpan Disitu Pak Tapi kan Nanti Dengan Periode Berikutnya Kan Sudah Lebih Ringan Lagi Betul Betul Pak Sudah Di bawah Ambang Betul Nah Kira-kira Itu 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 saja Ya Pak Amin Tips yang lain Pak Agus Silahkan Mungkin Teman-teman Yang Belum Terbiasa Dengan Aplikasi Fogging Ada Beberapa Tips yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Melakukan Aplikasi Yang Pertama Lakukanlah Pada Malam Hari Pada Saat Udara Itu Tenang Biasanya Antara Jam 10 Malam Sampai Jam 3 Pagi Kemudian Pada Saat Aplikasi Pada Saat Aplikasi Alat Fogging Tadi Corong Dari Alat Fogging Itu Membelakangi Si Pembawa Alat Tadi Supaya Uapnya Itu Fogging Tadi Itu Tidak Mempengaruhi Si Aplikatornya Kemudian Berjalan Berlawanan Dengan Arah Angin Nah Yang Lain-lain Saya pikir Teman-teman Bapak Ibu Kalian Sudah Tahu Dan Kami Berharap Tips ini Bisa Dilakukan Dengan Tepat Supaya Kita Bisa Dapat Efikasi Di Pelt SC Yang Sempurna Terima kasih Pak Amin Nampaknya Sudah jelas Penyampaiannya Bagaimana Di Pelt SC Tadi Menggunakan Termal Fokus Tadi Tidak Perkebunan Dan Memang Harganya Relatif Terjangkau Iya Itu Saya kira Itu ya Pak Amin Nanti Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Biar Ditanyakan Di Apa Tanya jawab Di channel ini Nanti Jawab Dan Kalau saya Saya Tanyakan Ke Pak Amin Baik Terima kasih Pemirsa Bincang-bincang Kita Yang Singkat Ringan Tetapi Mudah-mudahan Memberikan Manfaat Bagi Kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh